Ketika Anda membawa para asisten dari negara asal Anda harus membayar teks untuk union ini sebesar ini Yang lain-lainnya ya artinya kedisiplinan masih belum juga lah Janjian jam 7 aja masih ada yang jam 8, 9 alasan segala macem gitu-gitulah Sebenernya penerapan yang paling bener adalah 8 jam kerja di negara-negara maju Gak usah jauh-jauh ya kemarin saya syuting di Taiwan itu 8 jam kerja gitu Padahal film dokumenter 8 jam kerja mereka gak mau tahu Kita harus dapetin mesin malam karena ini penting Dia gak mau tahu 8 jam kerja Ketika lebih dari 8 jam kerja betapa hinanya saya karena saya mempekerjakan manusia di luar batas Kemanusiaan di atas jam di atas 8 jam kerja berarti saya mengeksploitasi tenaga manusia seperti kuda Yang non-stop gitu Dan dan produser lokal saya produser Taiwan saya dia gak mau menanggung resiko itu Dia gak mau lebih dari 8 jam kerja Karena nanti dia akan dapat sanksi karena dianggap tidak memanusiakan krunya Karena manusia itu efektif bekerjanya memang 8 jam Selebihnya itu gak beres itu pasti itu Kesandung-sandung lampu terus Salah ngambil barang udah gak konsentrasi Nah di Indonesia yang saktinya dalam keadaan tidur pun bisa syuting mereka Sakti juga Dalam keadaan mata masih tidur gini masih bisa syuting masih bisa roll Kadang-kadang dulu saya lihat si kameramen ini ngintip gini kan Ternyata tidur dia Artinya produser itu mempekerjakan manusia lebih Itu bisa kena hukum HAM itu Mempekerjakan di luar batas Sama aja kayak mempekerjakan anak di bawah umur Asosiasi ini pentingnya karena negara dunia ini sudah global Sudah tidak ada batasan lagi Warga negara A sudah bisa bekerja di B B bisa di C Geng B mau bikin film harus meng-hire orang lokal Itu biasanya ada dalam hukumnya nanti Ketika Anda membawa para asisten dari negara asal Anda harus membayar teks untuk union ini sebesar ini Jadi itulah yang memaksa mereka menggunakan kru lokal Jadi kru lokal tetap bisa bekerja Walaupun modal asing masuk ke Indonesia Jadi masih bisa bekerja Bukan jadi penonton Nanti kalau jadi penonton Bahaya lagi ntar Tetapi Kru Indonesia harus qualified juga Harus profesional juga Jangan sampai mereka seperti beli kucing di dalam karung Katanya rajin Ternyata enggak Gimana sih Ganti lagi Katanya operator kameramen Ternyata DP juga Pakai ukur LED meter sendiri lagi Katanya ini Saya butuh kamera operator Bukan butuh DP Gitu loh Kalau kamera operator harus tunduk sama DP nya Apa jadinya kalau yang di hire sebagai kamera operator itu adalah DP Ya DP nya akan perang ide Gitu Yang salah sih produser yang meng-hire itu Produser lokal Yang salah Saya minta kamera operator Gitu loh Karena di Indonesia memang tidak ada kamera operator Gitu loh Gitu loh Semua DP pegang kamera Dan menganggap juga kamera operator Nah ketika saya butuh kamera operator Yang tidak ada Yang ada DP itu juga Gitu loh Susah juga Gitu loh Ketika saya syuting di Taiwan Saya itu nge-brief second unit saya begitu gampang sekali Sehingga kita malah ngobrol masalah pacarnya Apanya gitu loh Tempat nongkrong dimana Tempat ngebir yang asik dimana Tempat dugum dimana Bukan masalah film saya Bukan ceritanya Saya cuma kasih cue sama mereka Kalian orang sini Kalian tau Mana tempat-tempat yang Kalau pagi-pagi itu Semua orang Taiwan ini sibuk bekerja Ya Sibuk cari uang Metropolis City life Gitu kan Mencari uang pagi-pagi udah bekerja Gini-gini Sampai tidak ada yang mengurus emaknya di rumah Sehingga mereka meng-hire orang dari Indonesia Oke Sisanya kita ngebir Kita ngomong yang lain-lain gitu Dan saya serahkan sepenuhnya sama mereka Kalian syuting suka-suka kalian Dan tiap malam mereka datang untuk preview Oke bagus Itu pun gak saya preview Sampai selesai Cuman basa-basi aja Oke bagus Good Besok bisa lagi ya Tapi Bisa Mereka pergi Drone juga Kamu tau tempat drone yang mana Di sini Silahkan Kamu yang syuting Jangan saya Saya gak perlu ikut lah Ngapain Kamu udah profesional Harganya udah mahal juga Ngapain saya Pandu gitu Ngapain saya pandu kamu Gitu kan Nanti kamu makan keji buta lagi Dan Memang keren Yang dia dapet itu Karena dia profesional memang Som Saya Saya udah bilang Hati-hati Dengan boom Karena kamera saya sering bergerak Dan segala macem Oke Tiba-tiba dia dengan set Alat di badan semuanya Dan dia bawa satu asisten Untuk Mengkonekkan segala macemnya Oke Cuman segitu aja Mereka gak butuh ceritanya apa Gak butuh Mereka juga gak butuh Diceritain pengalaman Kamu syuting Gak perlu Mereka juga udah tau Kamu datang ke Taiwan Sudadara Dari Indonesia Berarti kamu qualified dong Gitu kan Qualified dong Gitu Justru mereka hari pertama Stress dengan saya gitu Ini sudadaranya gimana Nih Jangan-jangan galak lagi Nih Jangan-jangan Ngomel-ngomel terus Nih Ternyata Merokok Barang Gitu Seru Memang Kalau sudah Berhubungan Antar negara Gitu Kadang-kadang Dia Coba Rokok Saya Gitu Saya juga Coba Rokok Dia Yang pakai Lintingan Gitu Tembakau Gitu Terus Waktu Kita Syuting Di Tempat Indonesia Mereka Ada yang Ulang tahun Jadi Tumpengan Gitu Saya Suruh Kru Saya Orang Taiwan Itu Semuanya Coba Tumpengan Ini Ini Makanan Indonesia Kalian Kalau makan Di Restoran Indonesia Di Taiwan Ini Mahal Sekali Coba Kalian Makan Biar Kalian Tahu Sudadara Kalian Berasal Dari Dari Tumpengan Ini Gitu Jadi Mereka Makan Pedas Sekali Makan Tapi Mereka So-soan Habis Makan Biar Suradaranya Senang Kali Second Unit Saya Apa Semuanya Orang Taiwan Semuanya Karena Mereka Tidak Mau Crew Mereka Nanggur Jadi Memang Asosiasi Yang Membuat Mereka Terus Bisa Shooting Walaupun Suradaranya Orang Dari Mana Biasanya Yang Datang Ke Sebuah Negara Itu Kalau Untuk Dokumentor Cuman Yang Penting Penting Aja Kayak Produser Dari Negara Itu Dari Negara Asing Suradaranya Atau Kameramennya Biasanya Mereka Meng-hire Second Unit Atau Assistant Itu Lokal Lokalnya Gitu Itulah Fungsinya Union Untuk Menjaga Itu Juga Apalagi Di Indonesia Yang Kekayaannya Dari Sabang Sampai Merauke Idenya Gila-gilaan Ini Pasti Menjadi Rebutan Buat Negara Negara Lain Untuk Shooting Di Indonesia Kalau Kita Nggak Qualified Ya Maaf Maaf Mereka Akan Bawa Krunya Mereka Dari Sana Contohnya Begini Tukang Las Untuk Membangun Jembatan Kereta Api Cepat Itu Harus Punya Sertifikasi Dari Internasional Dia Dia Bisa Ngelas Dengan Selamat Apa Nggak Jangan Tukang Las Samping Rumah Saya Yang Biasa Bikin Pager Rumah Disuruh Ngelas Jembatan Kereta Api Cepat Besok Bisa Rubuh Itu Gitu Itulah Gunanya Sertifikasi Anda Tersertifikasi Berarti Saya Bisa Menjamin Jembatan Ini Yang Anda Las Ini Akan Awet Dan Akan Tidak Rubuh Rubuh Istilahnya Gitu Kan Begitu Juga Dengan Shooting Gitu Kalau Orang Indonesia Misalnya Tidak Tersertifikasi Tukang Las Biasanya Pasti Tidak Mau Ambil Resiko Gitu Daripada Jembatannya Rubuh Nanti Nah Perusahaan Saya Kena Tegor Kayak Kalau Kelalaian Bekerja Ini Juga Penting Buat Teman Teman Pembuat Film Kalau Misalnya Kita Shooting Di Jalanan Di Mana Mana Itu Biasanya Krunya Harus Pake Baju Baju Pengaman Itu Yang Ada Stabilonya Seperti Orang Pekerja Gitu Jadi Biar Nggak Ditabrak Mobil Gitu Dan Itu Standarisasi Sebenarnya Semua Kru Harus Pake Itu Dan Tidak Boleh Ada Yang Ngeyel Gitu Karena Apa Ketika Ada Kecelakaan Krunya Kesenggol Mobil Misalnya Dia Tidak Pake Jacket Itu Rompi Itu Yang Disalahin Pasti Production Itu Dan Production Ini Akan Kena Sanksi Kena Skor Tidak Boleh Aktifitas Selama Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Tergantung Peraturan Tiap Negara Negara Dan Kalaupun Kita Masuk Ke Ruangan Yang Masih Sangat Riskan Itu Semua Kru Pake Helm Semuanya Gitu Pake Helm Semuanya Dan Itu Harus Standar Itu Karena Kalau Ada Yang Taruh Saya Mau Berdiri Tiba Tiba Ada Besi Sebenarnya Besi Ini Pendek Sebenarnya Jebak Gitu Kan Itu Bisa Membuat Heboh Kelalayan Kelalayan Perusahaan Lalai Dalam Keselamatan Pekerjanya Itu Bisa Aneh Bisa 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 Tutup Yang Paling Riskan Bisa Tutup Itu PH Atau Kena Sanksi Harus Denda Atau Kena Skor Gak Bisa Produksi Selama Tiga Tahun Itulah Fungsinya Union Gitu Ada Feedback Antara Pekerja Dan Film Dan Dari Sebuah Negara Itu Kalau Untuk Yang Lain Lain Itu Sebenarnya Kalau Untuk Bahasa Tidak Terlalu Dominan Misalnya Saya Tidak Bisa Berbahasa Inggris Saya Akan Meng-hire Asisten Saya Yang Bisa Berbahasa Inggris Sebenarnya Jangan Takut Masalah Bahasa Itu Anda Bisa Hire Teman Anda Yang Bisa Berbahasa Inggris Asisten Anda Jadi Kan Dia Asisten Anda Jadi Anda Bisa Apa-Apa Bisa Ke Dia Gitu Dan Kita Juga Pernah Dulu Setiap Departemen Dapat Translator Gitu Dapat Translator Waktu Di Taiwan Juga Kru Saya Itu Tidak Ada Yang Bisa Berbahasa Inggris Dengan Pasif Cuma Yes No Yes No Doang Tetapi Ada Line Produser Yang Mentranslate Semuanya Itu Ketika Dia Ngomong Sama Saya Si Lain Produser Ikutan Oh Begini Gini Oke Ya Siap Gitu Yang Yang Penting Dia Tahu ABCD Saya Juga Enggak Perlu Eh Kamu Jangan Begitu Gini Dan Enggak Penting Juga Saya Ngomong Itu Ketika Pakai Bahasa Mandarin Atau Apa Gitu Jadi Asosiasi Itu Penting Untuk Lisensi Profesi Anda Tapi Kalau Menurut Anda Tidak Penting Ya Tidak Apa Apa Juga Gitu Kalau Bagi Saya Saya Penting Karena Memang Saya Sudah Ke Arah Sana Gitu Ke Arah Yang Menggunakan Kartu Kartu Itu Dulu Saya Selalu Di Hire Oleh PH Dari Sebuah Negara Dan Dimasukkan Kedalam Union Mereka Secara Members Gitu Per Proyek Gitu Dan Mereka Itu Harus Bayar Gitu Karena Waktu Itu Saya Belum Ada Kartu Identitas Lisensi Profesi Itu Waktu Nah Ketika Kamera Itu Dipinjem Produser Saya Membayar Uang Jaminan Kalau Rusak Gitu Membu Membayar Uang Garansi Kalau Rusak Garansi Dan Uang Itu Harus Ada Di Perusahaan Rental Itu Ketika Alat Ulang Dengan Selamat Baru Bisa Diambil Lagi Itu Uang Gitu Riskan Banget Riskan Banget Kalau Kita Gak Punya Itu Contohnya Begini Ketika Saya Mengalami Kecelakaan Saya Suting Sama Negara A Bersama Negara A Kita Suting Di Negara B Ketika Saya Mengalami Kecelakaan Di Negara B Itu Dalam Situasi Kerja Produser Saya Akan Bilang Ada Nomor Emergensi Contact Gak Ada Siapa Istri Saya Dan Mereka Geleng Geleng Langsung Seharusnya Asosiasi Film Di Indonesia Yang Mereka Hubungin Pertama Kali Itu Itu Gunanya Union Itu Tapi Kalau Anda Masih Belum Merasa Perlu Ya Gak Apa Tapi Suatu Saat Anda Akan Kesana Juga Suatu Saat Tetapi Langkah Baiknya Memang Kalau Anda Diakui Oleh Negara Jangan Diakui Oleh Komunitas Anda Jangan Hanya Diakui Oleh Tetangga Anda Oh Itu Wah Suka Darah Dia Oh Ya Pagi Mobil Jemputannya Wah Tulisannya Film Di Belakang Dia Suting Terus Dia Tuh Tetapi Daerah Lain Gak Kenal Dia Dan Kalaupun Ditanya Buktinya Apa Gak Bisa Menunjukkan Apa Buktinya Kamu Sebagai Sudadara Dan Segala Macam Begitulah Untuk Saat Ini Habis Ini Itu Kita Bicara Mengenai Film Saya Yang Kedua Yang Saya Sudadarai Sendiri Yaitu Tarling Is Darling Dan Kita Akan Berbicara Mengenai Betapa Suruh Itu Memang Cara Bikin Ya